Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengukuhkan sebanyak 664 kepala SMA, SMK, dan sekolah pendidikan khusus se-aceh di Anjung Monmata, Senin 27 Maret 2017. Maka pada hari ini, tanggal 27 Maret 2017, saya Gubernur Aceh dengan resmi mengangkat dan mengukuhkan saudara-saudari di dalam jabatan kepala sekolah pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus di lingkungan jelas pendidikan Aceh. Zaini Abdullah mengatakan pengukuhan tersebut merupakan tindak lanjut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana ditegaskan bahwa mulai 1 Januari 2017, tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan pendidikan setingkat SMA dan sekolah luar biasa berada di tingkat provinsi. Pengangkatan dan pengukuhan kepala sekolah tersebut, kata Zaini, juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. 11 tahun 2006, yang menyatakan bahwa pemerintah Aceh bertanggung jawab menjamin penyelenggaraan pendidikan bermutu, merata, dan adil di Aceh. Zaini Abdullah menyampaikan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah Aceh. Karena itu, pemerintah Aceh terus melakukan berbagai upaya untuk memajukan pendidikan di Aceh. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Aceh, kata Zaini, dengan menerapkan kebijakan ketat dalam memilih para kepala sekolah di tingkat SMA, SMK, dan sekolah pendidikan khusus. Berdasarkan evaluasi tim khusus dinas pendidikan Aceh, ditetapkan sejumlah nama untuk diberi amanat memimpin sistem pendidikan di sejumlah SMA, SMK, dan pendidikan khusus di Aceh. Pada kesempatan tersebut, Zaini Abdullah juga berpesan kepada seluruh kepala sekolah yang dikukuhkan untuk membangun tim kerja yang kuat dan melakukan koordinasi yang baik di antara semua pelaku pendidikan. Melakukan evaluasi terhadap proses belajar-mengajar, menerapkan disiplin, mengawasi semua kebijakan, serta membudayakan semangat transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Zaini Abdullah juga berharap kualitas pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus yang ada di Aceh dapat lebih meningkat di masa yang akan datang.